Hai bertemu lagi dengan kami di channel angkara online di video kali ini kami akan menceritakan pengalaman mati suri dari seseorang yang bernama Mbah Suri tapi sebelum memulai cerita berikut ini sedikit penjelasan mengenai mati suri mati suri merupakan sebuah fenomena seseorang kembali hidup setelah dinyatakan meninggal dunia biasanya seseorang dinyatakan meninggal dunia karena nafasnya berhenti dan jantungnya tidak lagi berdetak kejadiannya bisa beberapa menit atau beberapa jam meninggal dunia kemudian hidup kembali dalam kondisi mati suri biasanya seseorang mengalami perjalanan spiritual yang bikin bulu duduk merinding ada yang diperlihatkan surga neraka melihat alam gaib bertemu orang-orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya nah kali ini kami akan membagikan kisah mati suri Mbah Suri kakek dari teman saya yang bernama jaka diceritakan oleh jaka pada saat berusia 35 tahun Mbah Mbah Suri berkenak kambing dan seringkali mencari rumput untuk peliharaannya di sore hari kala itu Mbah Suri pergi dari rumah ke kebun sekitar pukul 3 sore Mbah Suri memiliki kebun yang cukup luas dengan rumput yang banyak dan tidak jauh dari rumahnya di kebun aktivitas Mbah Suri berjalan seperti biasa tidak ada yang aneh dan mengalami perasaan apapun sampai kira-kira setengah jam berlalu Mbah Suri dikagetkan dengan suara kebunan orang di balik kebun tersebut Mbah Suri penasaran dan mendekati sumber suara yang didengarnya Setibanya di sana Mbah Suri melihat ada acara hajatan yang suasana aneh di acara perhajatan itu Mbah Suri sempat melihat beberapa makhluk yang wajahnya menjalankan karena merasa tidak nyaman Mbah Suri berusaha lari dan ternyata kakinya tidak bisa digerakkan jantung Mbah Suri makin berdebuk pencang apalagi Mbah Suri melihat bahwa sekitar ada jalan pulang semuanya berubah seperti kebun yang Mbah Suri datangi beberapa menit yang lalu makin takutlah Mbah Suri ditambah makhluk besar yang menyalankan tadi mendekat dan menarik kakin Mbah Suri untuk membawa ke arah tungku dan api yang berkorbar makhluk ini ingin merupas Mbah Suri hidup-hidup dan menyediakan makanan mereka tontak Mbah Suri setiap teriak memohon untuk dilepaskan dan teriakannya membuat raja dari bangsa kelelambut ini keluar dari sehingga sananya untuk apa bawa bagi orang gila ini lepaskan dia bentar aja tidak lama kemudian akhirnya Mbah Suri dilepaskan dari ganggaman anak buahnya kamu jalan lurus aja ke situ sama raja memberikan petunjuk pada Mbah Suri tanpa menunggu lama Mbah Suri pun berlari ke arah yang ditunjukkan dan berhasil keluar dari tempat itu setelah berhasil keluar dari tempat itu otomatis Mbah Suri membuka matanya dan beliau sangat kaget karena sedang dimandikan di ruang jenajah orang yang memandikan itu pun kaget karena jenajah bangkit lagi lalu semua yang berada di ruang ini diam sejenak untuk memastikan bahwa Mbah Suri memang benar-benar masih hidup suasananya pun menjadi hening beberapa saat sampai akhirnya ada salah satu orang yang mengucapkan Alhamdulillah Mbah Suri masih hidup dan diikuti ucapan Alhamdulillah dari semua sebagai rasa syukur dengan kondisi yang masih syukur Mbah Suri berusaha bangun dan memakai pakaiannya dalam pikirannya beliau masih tidak menyangka mengalami mati Suri karena beliau merasa di tempat gaib itu sehat walafiat serta hanya beberapa menit tetapi dunia nyata sudah beberapa jam dinyatakan meninggal dunia sungguh pengalaman yang ajaib terima kasih sudah mendengar cerita ini bila kalian punya cerita mistis silahkan ceritakan di kolom komentar sampai jumpa di cerita horror selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax